Empat tahun kerja jadi kasir semua gaji ku kasih ke pacarku. Udah lamaran, bahkan udah dikasih cincin tunangan segala, tapi balasannya gak main-main. Langsung sakit di hati. Inilah kisahku. Aku dari kelas 3 SMA udah pacaran sama. Cewek namanya Zara. Cewek ini emang paling cantik di kelas kami. Dia anaknya periang dan ramahan juga. Aku yang punya tampang biasa-biasa ini juga gak nyangka banget bisa diterima Zara buat jadi pacarnya. Singkat cerita habis lulus SMA. Aku Mutusin buat gak lanjut kuliah. Sementara Zara ini ngambil Kebidanan Aku jelas minder. Karena posisiku tamat sekolah. Bukannya kuliah, tapi malah kerja. Jadi kasir. Tapi Zara bilang gak usah minder dan malu. Katanya apapun. Posisiku, dia mau terima. Jelas aku. Jadi makin pede dan giat kerja buat dia. Tanpa Zara minta, gajiku dan Bonusanku tetap aku sisihkan. Sebagian besar buat dia. Orangtuaku tau kalau gajiku banyak dinikmatin sama Zara. Apa mereka? Marah? Jelas enggak. Orangtuaku malah Dukung. Mereka juga bilang cowok. Emang wajib banget ngerawat cewek dengan uang. Kalau sampai pelit. Jangan salah kah kalau ceweknya kabur. Dan bener aja, karena aku rawat dengan duit, Zara ini bertahan sama aku sampai dia lulus kuliah. Bayangin aja, sebulan itu aku cuma. Megang 200 ribu doang buat bensin. Sisa gajiku dia pegang semuanya. Yang buat jajan dia kuliah lah, beli. Skincare lah, beli baju lah. Semua. Dia beli pake duitku. Aku seneng. Banget dulunya. Bangga. Cowok. Yang cuma kasir, bisa ngerawat. Cewek cantik yegi bentar lagi jadi bidan. Di perjalanan hubungan kami juga. Zara sering hubungan sama aku. Dia malah udah pernah hamil satu kali. Dan tapi keguguran. Kejadian itu waktu dia. Semester 4. Padahal aku udah siap. Tanggung jawab. Tapi dia kekeh. Buat gamertahanin, karena. Katanya belum siap nikah. Aku. Sedih. Nyesel banget kalau keingat. Kejadian itu. Nah kami sebenernya udah. Lamaran sederhana dan nyusun. Tanggal pernikahan. Sebenernya. Kami udah mau nikah bulan. Oktober pertengahan nanti. Tapi apa lagi terjadi? Dia malah. Bilang ke aku katanya sekarang. Hamil lagi, tapi bukan sama aku. Beni di perutnya itu dia bilang. Punya calon iparnya. Hancur lebur perasaan aku. Aku sudah keluar duit 6,5 juta buat lamaran kami 2 bulan yege. Lalu. Dekor, fotografer. Konsumsi tamu, itu aku yege bayar. Semua. Belum lagi hantaran yang nilai totalnya ada mungkin 2 juta. Aku juga udah nyicil beli suvenir 700 pieces. Nyicil buku tamu, booking. Dekor buat resepsi, sama udah. Nyiap-nyiapin kertas undangan segala. Tapi. Seenaknya Zara wa aku. Katanya mulai detik ini kita putus aja. Aku lagi hamil 3 bulan. Hebat Zara bisa ngomong gitu. Padahal 3 bulan belakangan, aku. Sama dia baik-baik aja. Bahkan kami. Sempat hubungan sama aku 5 kali selama 3 bulan belakangan itu. Gak sangka aku. Ternyata selain sama aku, dia juga. Ada main sama yege lain. Aku udah bilang gak terima sama. Perlakuan dia yege seenaknya. Batal-batalin rencana kami kayak gini. Dia harus tanggung jawab atas. Kerugian moral dan material yege aku. Alami. Kalau kamu membatalkan rencana pernikahan kamu sama dia, aku mau tanggung jawab sama kamu. Aku tetap mau nikahin kamu. Gak peduli itu anak siapa di perutmu, aku akan tetap sayang ke dia nantinya.